Guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Brody Kids Sekarang, sekarang kita ngapain ya? Ini, kalau dilihat sih lagi proses pengerjaan Alphard kok Oh, oke Sekarang kita sedang melakukan pengerjaan progres instalasi Alphard Jadi ini Alphardnya tahun 2015 Yang dimana saat ini sedang dikerjakan untuk merakit dulu di bagian belakang Jadi lampunya sudah dibongkar Kalian lihat nih Nah, ini sudah dibongkar dan saat ini sedang melakukan instalasi Supaya lampu yang tahun 2019 bisa terpasang ke mobil ini Dan ini lagi digungkusin dulu Supaya mobilnya juga nggak kotor di bagian platformnya Supaya rapi juga Dan saat ini sedang ingin melakukan pengerjaan di bagian belakang terlebih dahulu Dan nanti bagian memper juga akan kita ganti Menggunakan versi yang SC Supaya mobilnya ini hasilnya lebih premium Dan bagian depan nanti kalian lihat Untuk step progres pengerjaannya itu seperti apa Karena di channel Bian Body Kit selalu menampilkan untuk step pengerjaan Dari mulai pembongkaran sampai pemasangan Ini gunanya supaya apa? Supaya kalian juga tahu bagaimana step pengerjaannya itu seperti apa Khususnya di bengkel Bian Body Kit Jadi kami open Dari mengenai tentang pengerjaannya itu Seperti apa Proses nanti pemasangannya seperti apa Instalasinya seperti apa Karena kita selalu memberikan yang terbaik Supaya kalian itu puas Oke, daripada nunggu lama-lama Nanti kalian lihat Untuk step pengerjaan mobil Toyota Karena Alphard ATPM Yang kita akan upgrade Menjadi versi yang terbaru Yaitu 2020 model CBU Empty streets But I keep searching for your trace in the dark Losing myself in the endless memories of the end Right from the start You're an obsession In my head I can't look at your eyes Your kisses burn My skin I feel so empty inside I can't look at your eyes Oke, teman-teman Saya sudah selesai untuk pengerjaan mobil Alphard Yang dimana sebelumnya tahun 2015 Dan sekarang penampilannya sudah model tahun 2019 Dan untuk lampu kita menggunakan yang high spec Karena yang high spec ini spesial Keluaran dari Jepang Karena kalau misalkan versi yang ATPM Dia memiliki dua mata Dan kalau misalkan yang high spec ini adalah Yang dua ini untuk low beam Dan yang satunya ini adalah untuk yang high beam Dan untuk semua lampu sudah kita kontrol lagi Sudah kita cek lagi Semua sudah normal Dan untuk lampu yang di bagian bawah ini Ini adalah di saat kita membelok Ini untuk lampu pencahayaan penerangan Itu semua sudah normal juga Dan BRL dan sennya semua sudah berfungsi dengan baik Karena untuk Alphard yang tahun 2015 Kita paksa untuk lampu yang terbaru ini Ini memang harus dilakukan untuk di program dulu Supaya bisa terkoneksi ke mobil yang 2015 ini Dan mobil ini saya juga kurang tahu yang keberapa kalinya kita melakukan pengerjaan Karena memang banyak banget kita melakukan pengerjaan Upgrade Alphard Dan saya berterima kasih kepada semua customer Yang selalu mempercayai bengkel kami Untuk melakukan pengerjaan upgrade Alphard Memang kalau misalkan kita mengerjakan upgrade Alphard ini Memang cukup lumayan untuk mengeluarkan dananya Tetapi mobil ini interiornya masih sama dengan yang tahun 2019 Jadi daripada dijual sayang lebih baik di upgrade aja Atau juga mobil ini rata-rata kilometernya juga masih rendah Dan masih nyaman juga dipakai Dan lampu belakang juga sudah kita kerjakan Sudah kita ganti Menggunakan yang terbaru Dan reflektor Stock lamp Dan juga garnish room Semua juga sudah saya kerjakan Dan sudah kita quality control lagi Sebelum mobil ini kita serahkan kepada si owner nya Bemper belakang juga saya ganti Karena mobil ini adalah versi yang ATPM Jadi otomatis harus saya ganti Dengan versi yang full Dari mobil yang Dimana mobil ini sudah tipe nya adalah yang SC Dan tinggal PR nya aja PR nya apa? Yaitu pelek Pelek ini juga harus diganti Supaya untuk menyesuaikan dengan keluaran yang terbaru Nah bagi teman-teman yang ingin Alphard nya di upgrade seperti ini Nanti langsung aja bisa hubungi Nomor yang ada di deskripsi Untuk konsultasi terlebih dahulu Kira-kira cocoknya seperti apa Budgetnya berapa Nanti saya akan menjelaskan kepada kalian Untuk upgrade Dan pengen tau untuk hasil total keseluruhannya seperti apa Nanti langsung saksikan aja video selanjutnya Dan yang belum subscribe Cepetan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!